Intro Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat neraca perdagangan Indonesia bulan Juli 2022 surplus sebesar 4,23 miliar USD Meski mengalami surplus pada Juli 2022, neraca dagang Indonesia mengalami koreksi sebesar 860 juta USD atau turun 17% dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan Juni 2022 sebesar 5,09 miliar USD Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2022 turun sebesar 2,20% atau sebesar 580 miliar USD dibandingkan dengan Juni 2022 Namun secara year on year, nilai ekspor Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar 32,03% Penurunan nilai ekspor disebabkan penurunan ekspor migas Indonesia sebesar 11,24% dibandingkan dengan Juni 2022 Sementara ekspor non-migas hanya turun 1,64% Sementara itu, nilai impor Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,64% menjadi 21,35 miliar USD dari sebelumnya senilai 21 miliar USD di Juni 2022 Kenaikan nilai impor pada Juli 2022 lebih banyak disebabkan meningkatnya impor migas di bulan tersebut BPS mencatat kenaikan impor migas Indonesia di Juli 2022 sebesar 4,48 miliar USD naik 21,30% dibandingkan dengan Juni 2022 yang sebesar 3,67 miliar USD Berbeda dengan impor migas, nilai impor non-migas pada Juli 2022 justru mengalami penurunan sebesar minus 2,53% dari 17,33 miliar USD pada Juni 2022 menjadi 16,89 miliar USD pada bulan lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.